Terima kasih Terima kasih Allah mendatangkan nama-nama dengan sifat mubalaga yang menunjukkan luasnya ampunan Allah baik ghafar maupun ghafur ataupun ghafir. Ini maksudnya dengan tiga nama ini, artinya Allah SWT mengampuni dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, dengan berbagai macam model apapun. Dosa itu bisa tiga kemungkinan, satu tapi besar sekali. Yang kedua, berulang-ulang. Yang ketiga, berbagai macam model dosa. Seorang jika melakukan dosa sebesar apapun, atau sebanyak apapun, atau berbagai macam model, tapi kalau dia kembali kepada Allah, mudah bagi Allah untuk mengampuni. Jangankan dosa zina. Yang lebih daripada itu, Allah maha mengampuni. Lihatlah bagaimana Para penyihir Fir'aun, yang mereka bertahun-tahun mencari nafkah sebagai penyihir, sebagai ahlu syirik. Tetapi tak kala mereka beriman, tidak sampai sehari, tidak sampai satu siang. Kemudian mereka sujud kepada Allah SWT Mereka pun sujud, maka mereka diampuni oleh Allah SWT Iman mereka yang cuma sebentar itu, menghilangkan seluruh dosa-dosa mereka. Oleh karenanya, Fir'aun yang begitu kejam, mengaku dirinya sebagai Tuhan Allah mengirim Nabi Musa, bukan cuma Nabi Musa, disertai dengan Harun, dua Nabi, untuk mendakwahinya. Kata Allah, Semoga dia sadar, semoga dia takut. Ini apa seandainya Fir'aun, yang telah menyiksa Bani Israel, yang telah membunuh manusia begitu banyak, yang mengaku sebagai Tuhan, kalau dia bertawabat, diterima atau tidak? Diterima. Bagaimana dengan seorang yang berzina? Oleh karenanya, jika wanita berzina, dia sudah bertawabat kepada Allah, dia tangisi dosa-dosanya, memenuhi syarat tawabat, yang pertama, dia meninggalkan perbuatan tersebut, Al-Iqla' an-Izzam, yang kedua, dia an-Nadam, dia menyesali, dan yang ketiga, Al-Azam, ala Adamil-Audah, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi, maka niscayat obatnya, dia terima. Dan tidak hanya dia tutup aibnya, jangan ceritakan kepada siapapun. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kalau Allah telah menutup aibnya, tidak boleh dia buka aibnya. Dosa-dosa yang dilakukan, menggugurkan, dan yang lainnya, dia kembali kepada Allah. Maka perbanyak amal soleh, mumpung Allah masih kasih kesempatan untuk sadar, perbanyak sholat malam, perbanyak berbakti kepada orang tua, dan niscayat Allah akan mengampuni dosa-dosa. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kulia ibadiyan ladhina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfirutunu bajami'an, inna huwal ghafurur rahim. Katakanlah hamba-hambaku yang tenggelam, israf berlebihan dalam melakukan dosa. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah maha mengampuni seluruh dosa, dan Allah maha mengampuni lagi maha penyayang. Dan jika orang sudah bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, bisa dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diantara nama-nama Allah yang indah, yang digandingkan adalah, wahuwal ghafurul wajud. Dialah Allah yang maha mengampuni dan maha mencintai. Sebagian ulama mengatakan, ini bantahan terhadap orang yang menyangka, jika seorang sudah bermaksiat, dia tidak akan dicintai oleh Allah lagi. Tidak benar. Jika seorang sudah bermaksiat, kemudian dia kembali kepada Allah, dia sadar bertobat, maka dia bisa kembali meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menggandingkan sifat ghafur, nama al-ghafur dengan al-wadud. Dalam surat al-buruj, kata Allah, wahuwal ghafurul wadud. Dia Allah yang maha pengampuni dan maha mencintai. Allah alam besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabud.